Bahas mengenai sosok perjuangan, Ofang Urai yang menjabat sebagai gubernur kalbar pertama dari Partai Persatuan Dayak. Ofang Urai adalah gubernur Kalimantan Barat pertama yang menjabat pada periode tahun 1960-1966. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Dayak, yang pernah mengikuti pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan 1958. Ia juga menekankan kedaulatan setiap agama yang dijamin oleh kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dan menolak pula kontrol atas praktik keagamaan oleh negara dalam bentuk apapun. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok satu ini? Simak faktanya lewat ulasan berikut yang berhasil Layaw Borneo kumpulkan dari berbagai sumber. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingatkan kembali, Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar sahabat Layaw tidak ketinggalan berita apapun. Yohannes Chrysostomus Ovangorai, lahir di Kedamin Kapuas Hulu, pada tanggal 18 Agustus tahun 1922, dan meninggal di Pontianak, pada tanggal 17 Juli tahun 1986, di usia 63 tahun. Ovangorai adalah Gubernur Kalimantan Barat pertama yang menjabat pada periode tahun 1960 sampai tahun 1966. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Dayak, yang pernah mengikuti pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan 1958. Ia juga menekankan kedaulatan setiap agama, yang dijamin oleh kebebasan beragama, sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dan menolak pula kontrol atas praktik keagamaan oleh negara dalam bentuk apapun. Ayah dan ibunya bernama Lejo, dan Hurei, yang beragama Katolik. Kedua orang tuanya berasal dari suku Dayak, yang bekerja sebagai penorek karet dan petani ladang yang berpindah-pindah. Ia merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Saudaranya yang lain adalah Ding Urai, Mering Urai, dan Tepo Urai. Pertama sekali ia bekerja menjadi seorang guru, dan kemudian, pada tahun 1941 para guru sekolah Katolik Sekalimantan Barat berkumpul di Sanggau mengadakan retret rapat tahunan. Saat retret berlangsung, terjadi kesepakatan untuk melakukan perbaikan nasib orang Dayak, salah satunya dilakukan melalui perjuangan organisasi politik. Gagasan ini dikemukakan Ovaang Urai dan mampu memberikan inspirasi para peserta, dan akhirnya melahirkan kebulatan tekad membentuk organisasi yang berfungsi, memperjuangkan nasib Dayak di forum politik. Kemudian pada tanggal 1 November tahun 1945, berdirilah dengan resmiya Partai Persatuan Dayak. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1959, Ovaang Urai dilantik menjadi Kepala Daerah Suatantra Tingkat 1, oleh Sekretaris Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, R.M. Suparto menggantikan mendagri. Pada sidang DPRD Tingkat 1 Kalbar, Ovaang Urai berhasil terpilih sebagai Gubernur Tingkat 1 Kalbar, yang disahkan oleh Kepres Nomor 465 Tahun 1959, tanggal 24 Desember tahun 1959. Selanjutnya, Partai Persatuan Dayak mengalami kemunduran. Yang mana, ini disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi partai politik daerah dan akibat adanya konflik di tubuh internal partai. Pada tahun 1960-an, PD mengalami perpecahan dan menjadi dua fraksi. Fraksi pertama dikomandoi oleh Gubernur Ufang Urai yang didukung oleh Partindo, Partai Nasionalis Sayapkiri. Fraksi kedua, dipimpin oleh Palawan Suka dan didukung mayoritas guru katolik dan bergabung dengan Partai Katolik. Ufang Urai merupakan orang yang dekat dengan Soekarno. Setelah insiden pembunuhan enam jenderal di Jakarta, ia dituding sebagai tokoh politik yang terlibat PKI. Padahal menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri, Ufang Urai bukanlah simpatisan PKI, melainkan anggota Partindo yang sering dideskripsikan sebagai kelompok sayap kiri. Pada masa itu selain anggota PPD yang dihabisi oleh Soekarno, banyak pula PNS Dayak yang diberhentikan dengan tuduhan terlibat PKI. Pada tanggal 12 Juli tahun 1966, Mendagri Basuki Rahmat memberhentikan dengan hormat Ufang Urai, selaku gubernur kepala daerah Kalbar, dan menunjuk Letkol Sumadi sebagai gubernur baru. Urai diberhentikan lebih cepat dua bulan sepuluh hari, sebelum habis masa jabatannya, karena keputusan pemberhentian dengan hormat dari Presiden baru, turun tanggal 22 September tahun 1966, dengan nomor 207 tahun 1966. Pelantikan gubernur baru itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1967, pada Sidang Istimewa DPRD Kalbar, dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, Majen TNI Sunandar Prijo Sudarmo. Untuk menghormati toko ini, di Pontianak didirikan sebuah kolam renang umum dengan nama kolam renang Ufang Urai. Dan sebenarnya, sudah lama Kalimantan Barat mencalonkan Ufang Urai dan Jeranding Abdurrahman sebagai pahlawan nasional. Tapi pemerintah sampai saat ini belum memberikan gelar tersebut pada mereka. Semoga pemerintah, dapat memberikan gelar atas pencalonan dua toko ini menjadi pahlawan nasional. Demikian ulasan kami mengenai, sejarah perjalanan dan perjuangan Ufang Urai yang menjadi gubernur pertama dari Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.